Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kembali melakukan pelantikan. Kali ini sebanyak 163 orang kepala sekolah dan pengawas resmi dilantik. Jumat 2 September 2022, bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kembali melakukan pelantikan sebanyak 163 orang. Pelantikan yang dilakukan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari ini dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Sekda Batanghari Muhammad Azan, para Kepala OPD, serta unsur Forkopimda dan undangan lainnya. Dalam pelantikan ini ada sebanyak 125 jabatan Kepala Sekolah SD, 29 Kepala Sekolah SMP, 4 Kepala TK, dan 6 Pengawas Sekolah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa pelantikan ini dilakukan dalam rangka percepatan kemajuan pendidikan di Batanghari. Selain itu, tujuan pelantikan ini juga untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Batanghari. Bupati Fadil menegaskan, Kepala Sekolah yang saat ini sudah dilantik harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid dan kepala desa agar bisa sama-sama mengawal pendidikan dengan baik. 21-nya sekolah dasar dan 12-nya SMP ya. Pada hari ini, nanti kita perawas. Mudah-mudahan dengan ini ada percepatan, percepatan membaikkan dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari. Kita tahu, pembungan SDM itu harus serius, konsisten, dan dengan pola yang tepat. Kita minta tadi, Kepala Sekolah, berkomunikasi dengan Kepala Desa, dan poli muridnya. Karena ini memiliki tanggung jawab kita bersama. Sehingga nanti ada masalah yang kita selesaikan bersama. Pertama bahwa jabatan itu amanah, dan harus disyukuri bahwa Allah percaya untuk menudukan kita kepada suatu tempat. Kepercayaan Allah itu pastilah akan mendapatkan ridho dari Allah apabila kita ikhlas. Tapi kalau kita tidak ikhlas, pasti jadi tidak baik bagi dirinya. Bisa-bisa pek, tapi tidak ikhlas juga. Melaporkan